Sebelum menuju ex kampung Vietnam yang ada di Batam, kita akan terbang nih dari Medan, dari Bandara Internasional Kuala Namu menuju Bandara Hang Nadiem yang ada di Batam. Yuk 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 ikuti perjalanan saya ya. Terima kasih telah menonton! 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 udah yuk kita keliling lagi di samping dari garasi mobil antik itu ada seperti bekas bangunan atau rumah yang dulu memang dihuni di sini cuman ya memang udah tidak terawat lagi cuman jangan heran ya di sini banyak monyet apa ya kerah ya namanya tuh cuman enggak mengganggu sih nah inilah dia bangunan-bangunannya itu kerah-kerahnya cukup banyak juga kerah Oke kita menuju yang ke sana lagi jadi sejarahnya pulau Galang ini dulunya ini kosong sama warga-warga negara Vietnam yang di saat itu memang Vietnam lagi konflik di tahun 1975 ke 1979 kalau nggak salah terjadi perang di sana dan banyak warga-warga negara Vietnam yang mengungsi dan terdamparnya ini di pulau Galang di pulau Galang yang ada di kebat di Batam ini Kepulauan Riau kurang lebih ratusan ribu lah ada yang mengungsi kemari dan diizinkan oleh pemerintah Indonesia saat itu ya dengan alasan kemanusiaan pasti diizinkan lah ya ini bagian-bagian dari apa ya ada bangunan-bangunan ya nah itu tadi bangunan yang ditempatnya oleh monyet itu yang mengungsi disini tuh kurang lebih ratusan ribu dari pengungsi Vietnam dan menempati pulau Galang ini selama kurang lebih adalah puluhan tahun museumnya yang di sebelah kiri kita kita akan nanti masuk di museumnya oh ini dulu pos ditpam Vietnam boleh nggak ya masuk ke atas coba kita tes masuk ke atas untuk jaminan keselamatan jangan usah naik ke atas lah ya karena kita nggak tahu papan-papannya ini apakah memang masih tahan takutnya nanti udah rapuh lihat nih rapuh kita jalan nanti kita terjeblos ke bawah nah jadi inilah dia kalau ini apa yang WC cuman kalau aku bilang papan-papannya termasuk kuat ya oke nah yang di depan sana itu ada bagian museumnya coba kita masuk ke sana pintu masuk menuju museum ex-kampung Vietnam yang ada di pulau Galang Batam ini penil komando satun pengamanan dan perawatan sinang pulau Galang ini museumnya cuman nggak tahu ya ini museumnya dibuka untuk umum atau gimana kita nggak tahu kayaknya sepertinya dibuka untuk umum lah soalnya ada yang jaga juga nah ini dia oh di depan ini ada kalau bahasa Medan nya kayak kereta ini Suzuki Crystal kita masuk ke dalam ini sih jadi untuk di museum-museum nya tuh isinya kurang lebih sepertinya oh ini telepon-telepon nama tip yang lama selamat menikmati foto-foto pak jadi bapak pengawas museum ini iya berarti ini tiket masuknya udah bebas masuk ke museum atau gimana semuanya iya dengan bapak apa anaknya pak? pak Sumardi pak Sumardi ya pak ini memang dulu untuk ex-kampung Vietnam yang istilahnya yang lari dari Vietnam kemari gitu di pulau Galang ini pada waktu itu kan disanakan perang iya selatan dengan Tanah Putara terjadilah produk kotak akhirnya yang selatan kalah akhirnya dia keluar itu mulai dari tahun 75 itu terjadi di seluruh negara Asia di Indonesia jadi yang di Indonesia itu pada masuknya tahun 75 itu hanya 75 orang terjadi di Natuna oh di Natuna awalnya ya pak di Natuna, di Anamba, di Rantung dan Terempat sempat empat tahun di daerah kita sudah mencapai pulau Noipura oh di laporkan pusat Jakarta Jakarta langsung PPP baru antara PPP dengan pemerintah kita mencari lokasi untuk memproses pengungsi Vietnam pengungsi Vietnam ya pak berarti keluarnya dari sini kan udah kembali lagi kan pak ke negara asalnya udah, jadi gini pak di sini diproses mulai dari tahun 79 sampai 96 sampai 96 itu jumlah totanya itu mencapai 250 ribu orang 250 ribu orang sekitar 16 tahun lah di Pulau Galang oh di Pulau Galang ini ya di Pulau Galang 16 tahun mereka pun di sini diproses PPP mereka mendapat suaka suaka ya pak Amerika, Kota Radia, Jerman juga negara-negara yang menerima jadi akhirnya mereka di sini juga untuk kegiatan mereka di sini juga semua kan ditanggung PPP ini cuman kegiatan mereka juga ada seperti tadi ada yang berkebun ada yang berjualan mereka selama belum diproses lah lainnya di sini terus berjalannya waktu mereka-mereka juga mendapat suaka oh ada yang jadi WNI juga ada pak? enggak oh enggak ada sama sekali itu tidak menerima suaka oh enggak menerima suaka ya pak ya selama mereka tinggal di sini bahasa Indonesia nggak diajarkan oh menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Vietnam hmm berarti di pulau Galang ini luasnya kurang lebih 80 hektare ya pak kalau nggak salah aku ya kalau untuk luas 80 hektare 80 hektare yang jelas untuk menampung ya dengan jumlah 250 ribu 250 ribu orang itu murni pure warga negara Vietnam ya pak Vietnam ya ya jadi juga di sini juga ada Kamboja dan Vietnam oh ada campur juga dengan Kamboja ya pak ini tidak digabungkan jadi satu oh digabungkan jadi satu tapi tetap dibilang Kampung Vietnam iya walaupun dia dari Kamboja atau apa oh memang di situ ada Kamboja masuk di sini karena Kamboja pun waktu itu kan ikut lari oh ikut lari juga ya pak ikut lari hmm karena eh mereka kan di perbatasan antara Vietnam hmm nggak ada banyak yang lari iya larinya ya lari ke Jakarta baru dibawa ke sini oke oke terima kasih ya pak Mardia infonya ya ini Batam Pulau Gelang kita tadi udah masuk di dalam ini ada Bang Noel ada kareta halo hehehe dadah iya nah ini kalau ini seperti apa ya viharanya atau apanya nih ya kurang ini sih tuh sekarang kita di bagian mana nih Kak lagi di gereja Kampung Vietnam ya yang ekskampung Vietnam ya misalnya itu lagi di Batam tuh itu ya kita mau masuk ke dalam gak bisa nih horor banget nih tempatnya oh iya aduh takut nih masuk ke dalam padahal bagus banget tuh dalam itu tuh hmm ini kayaknya kerja Katolik deh ya iya iya aduh horor banget nih sayang banget nih jalannya nggak nggak bisa kita lewati nanti kita nggak bisa balik pulang ke Medan nih hahaha kalau kayak gini diceritanya nih nih horor banget itu kita tes dari jalan jembatan itu aja kita tes ke dalam kita tes ke dalam ini bisa masuk nggak ya ini bisa masuk nggak ya ini bisa masuk nggak ya oh ini sepertinya gereja masih aktif lah ini ada foto-foto oh ini ya dulu ya dibangun yang disini ya nah untuk disini disamping gereja ini ada seperti apa ya patung bunda maria halo nah itu posisinya tadi gerejanya di sebelah kiri kita berarti ini dulu disini memang betul-betul terawat ya setelah gak ada lagi yang mungsi disini jadi ditinggalkan seperti itu aja nah ini VN apa ya Vietnam 1985 1985 tapi setahuku pengungsinya itu datang itu semenjak tahun 1979 patung bunda marianya pakai bahasa-bahasa Vietnam dari perahu ini dari perahu ini nampak semua untuk tadi di sebelah kirinya dari gereja ini itu tadi patung bunda maria dan di sebelah kanannya ini ada pagoda sepertinya masih aktif ya ada ada lagu-lagunya Tuhan siap ya 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 kok di benang-benang ya itu di sebelah sana gak tau sih apa itu ya untuk kantor dulu atau gimana kurang tau yaudah kita kelilingin lagi dari ex kampung Vietnam ini kalau aku bilang ini patung Bunda Maria juga ya tulisannya bahasa Vietnam itu apa bacanya NOM ini cukup cantik juga nih patungnya masih betul-betul terawat coba kita masuk ke dalam ini bahasa Vietnam juga bacanya gimana ya tahun tahun Dutsmi apa artinya kurang tau juga nah di sekeliling dari patung ini ya seperti ini oh iya betul kan patung Bunda Maria berarti tadi ada berapa ya yang di samping gereja itu tadi pun gereja yang di samping ada Bunda Maria ada juga berarti penduduk disini tuh campur-campur ada Buddha ada Kristen penduduk dari di Vietnam ini yang ngungsi di Indonesia ini ini dan ini sepertinya tempatnya baru di vulgar juga ataupun baru di renovasi di percantik kembali oh ini ada peta negara Vietnam pas di belakang patung Bunda Maria tuh ini ada Chanta ada Hanoi oh berarti mungkin titiknya dari Hanoi nah itu sampai ke Chanta terima kasih